Kemudian saat ini tanah sedang digarap, ini sudah muncul di banyak media kan bahwa tiga desa ini sudah menggarap tanah khas desa itu, lalu dikatakan fiktif, dikatakan tidak ada, dikatakan tidak jelas, yang punya kemenangan menggarap kan bukan tersengka-tersengka ini. Kuasa hukum Haji Sugianto, Sulaisi Abdul Razak membenarkan bahwa tidak hadirnya Direktur PT Sinar Mega Indah Persada, Smith, Sumenap, atas panggilan penyidik Unit 4 Subdit 3, Tipikor, Ditreskrim Suspol Dajatim itu karena dengan alasan kliennya sedang dalam kondisi sakit. Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, K.B. Tumas, Pol Dajatim, Kombes Pol Dirmanto belum bisa memberikan keterangan terkait perkembangan kasus dugaan Tipikor tukar guling tanah khas tiga desa ini. Ya, kan seperti saya bilang tadi, ya kan, ini saya sudah sebutin tadi, Pasal 32, PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Itu mestinya dibaca oleh Pol Dajatimur, ya kan, selaku penyidik. Bahwa tanah itu sudah sesah menjadi milik desa yang bersangkutan. Jadi tanah khas desa itu milik tiga desa itu, ya kan. Mestinya itu dijadikan sebagai salah satu landasan sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, gitu. Kemudian misalnya, Pol Dajatim juga tidak mengabaikan Pasal 78 KUHP. Oke, coba baca sendiri Pasal 78 KUHP itu bunyinya bagaimana? Berkaitan dengan kadar luarsanya, perkara, pidana, itu kapan? Dia tidak bisa dilakukan penuntutan. Ini kalau sudah lewat, sudah ada luarsanya. Jangan Pol Dajatimur membuat narasi bahwa peristiwa ini terjadi tahun 1997 sampai sekarang. Ya sampai sekarang nih apanya? Ini nggak jelas. Pola itu, jadi peristiwanya itu kurun waktu pengadaan program rumah sederhana dan rumah sangat sederhana ini. Itu sudah kurun waktunya itu 1993 dan terlaksana 1997. Sudah berakhir 1997. Begitu loh. Sudah berakhir peristiwa itu 1997 artinya sudah lewat 18 tahun. Sebagai yang dimaksud dalam Pasal 78. Dalam hal perkara pidananya itu ancaman pidananya seumur hidup atau 20 tahun. Ini ancaman pidananya dalam perkara-peristiwa ini? Seumur hidup hanya pidananya. Atau 20 tahun. Nah itu penting untuk disampaikan. Karena ini janggal gitu, janggal perkara ini. Kemudian saat ini tanah sedang digarap. Ini sudah muncul di banyak media kan bahwa tiga desa ini sudah menggarap tanah khas desa itu. Lalu dikatakan fiktif. Dikatakan tidak ada. Dikatakan tidak jelas. Yang punya keunangan menggarap kan bukan tersegat-tersegat ini. Yang punya keunangan menggarap yang punya tanah dong. Begitu loh. Kemudian fakta hukum. Ini fakta hukum dalam pertimbangan putusan misalnya ada putusan nomor 9 tahun 2018. Ini perdata di pengadilan negeri sumunan. Dalam perkara perdata itu hakim, majelis hakim bersama dengan paritra, bersama dengan para pihak penggugat dan tergugat sudah turun ke lokasi objek sengketa. Ngecek ini tanahnya ada atau enggak. Tanahnya di dalam pemeriksaan setempat itu ini ada objeknya. Tanahnya ada tiga tanah ini. Itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 9 tahun 2018 perdata di PN Sumunan. Tentang pemeriksaan setempat. Oke. Kemudian ada perdata. Dulu Pak Haji ini karena terkantung-kantung sudah bertahun-tahun, tidak bisa kerja. Kemudian tersangka dikatakan nyolong, dikatakan merampok tanah makakat, misalnya begitu. Akhirnya dia melaporkan pidana. Sertifikatnya sudah disinta oleh PN Sumunan. Artinya PN Sumunan tahu kalau perkara ini, kalau tanah ini ada. Sertifikannya disinta. Bukan disinta oleh PN Jatim gitu. Jadi ini ada dua lembaga institusi Polri yang tangani. Yang pertama itu melaporkan penjemaran nama baik. Dari salah satu tersangka melaporkan penjemaran nama baik. Karena salah satu pelaporan yang mengatakan objeknya fiktif. Objeknya yang tidak ada. Makanya dilaporin. Jalan perkaranya. Disitalah sertifikat-sertifikat itu. Nah, digugatlah perdata oleh Pak Haji. Karena Pak Haji Subianto, salah satu tersangka, dia ini gugat perdata. Karena terkantung-kantung, tidak jelas nasibnya apakah tersangka atau tidak. Kalau ini selesai, kenapa tidak keluar SP3 dan segala macam. Begitu digugat, ini perkara sudah Kasasi dan Pak Haji Subianto menang. Ya kan? Polda, dia eksepsi kompetensi. Dinyatakan pengadilan negeri Surabaya tidak berunang. Tapi begitu Kasasi, mahkamah aku menyatakan pengadilan negeri Surabaya berunang memberi kesatuan mengadili perkara berkaitan dengan perdata, gugatan perdata yang digugat oleh Pak Haji Subianto, salah satu tersangka. Dan ini sudah ingkrah. Begitu ingkrah, Polda bukan PK. PK masih belum ada putusan. Ya kan? Sudah ditangka tersangka. Nah ini, ini apa namanya, ini perlu menjadi perhatian kita semua gitu. Perdata, saya kira itu putusan Polna, mestinya ditunggu dulu. Kemudian ada perkara PTON juga yang diadukan. Itu masih belum putus. Jadi akhirnya berjalan. Di PTON berjalan, perdata ini berjalan, pidana jalan. Yang semestinya pidana itu rutin memperimedium. Apalagi objeknya ada, apalagi misalnya, dugaan saya, tidak ada kerugian di sana. Saya kira itu dulu yang perlu kita sampaikan, supaya ini menjadi pencerahan juga bagi publik. Tidak mudah untuk menjas, menghakimi seseorang, seolah-olah dia adalah korutor 114 miliar. Padahal, kalau menurut saya, tidak ada tuh korupsinya 114 miliar, karena objeknya ada, tanahnya ada. Udah saya kira itu dulu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.